Halo teman-teman ketemu di sini saya William di video kali ini saya mau unboxing ini nih dari brand baru ini 123 hobi ya dapat plastik begini ya kayak ginnision model dikasih plastik begini juga tapi ya enggak penting sih plastik begini ya soalnya nih enggak di segel atau apapun jadi ya posisinya cuman kebuka gini tapi ya didalamnya untungnya ada segel si selotip bulat lagi ya ya kemarin ada yang ngomong mini skill enggak ada yang segel ya ini apa nih ini kan segel sih ya ya cuman ya segelnya ya gitu dah ya ini 123 hobi ini brand baru tapi ya castingannya mirip banget ini kalau kalian tahu nih mirip banget sama castingannya supra modeler yang dari inisial di niklornya kalau nggak salah empat warna putih biru itu biru sih putih silver hitam sama merah kalau nggak salah ya empat warna itu nih antusnya polos warna hitam 123 hobi ya di sini di belakang yang juga polos cuman tulisan 123 hobi di bagian bawah ya cuman caution gitu doang ya enggak ada tulisan license apapun ini ada kodenya sendiri ya jiji jiji e-84 wide jadi ya ini ya nanti kita compare deh sama si modeler mirip banget ya ini langsung kita bukain aja ya kemarin juga ada open pre-order modeler yang Rx7 kalau nggak salah ya pernah open juga Rx7 eh Rx7 apa bukannya kalau nggak salah sih Rx7 ya lupa deh saya punya ada yang Rx7 terus itu kayaknya castingan modeler juga terus ada yang R34 itu kayaknya juga castingan modeler deh jadi ya kayaknya castingan modeler bukan mungkin bukan di ya bukan dicuri pakai mungkin ya tapi dijual mungkin ya tahu lah di China ya molding-molding begituan ya gampang dijual sih sama ya kurang tahu juga lah tadi jual apa gimana apa kerjasama atau enggak ya enggak tahu lah pokoknya soalnya ini barangnya non-desensi jadi ya no comment aja dah ini platnya 123 hobi video ada nomor ini limited edition dapat nomor 85 dari 888 ya okelah terlepas license-non-license ya ada yang temen license ada yang temen non-license ya selama kalau saya sih selama barangnya bagus ya enggak masalah sih mau unlicense juga ya namanya kita koleksi ya pasti nyari yang bagus dong ini langsung kita lihat detailnya aja nih warna full white nya ini lampunya udah dari Mika detailnya di dalam ya ya mirip banget sama si modeler ini ada logo Toyota nya cuma decal license plate nya JZ-80 enggak ada fog lampnya ya untuk splitter nya ini udah nyatu sama bodi mesinnya polos enggak ada tonjolan sprayer untuk wiper nya sendiri ini pad terpisah sepertinya ya ini sepertinya pad terpisah dari kaca untuk detail bagian samping ya ini ada lampu samping ada detail handle pintunya juga terus ada lampu bagian belakang juga yang samping untuk velg nya sendiri ini juga kayaknya mirip si modeler ya kayaknya ya soalnya saya udah nggak inget karena punya saya udah will shop sih terus ini ada air vent untuk bagian belakang sini bisa sekernya detail sebelah kanannya sama aja naki bahan bakar di sebelah kanan kaca belakang polos ini spoiler belakangnya harusnya dari plastik lampu belakang ini udah dari Mika dan detail dalamnya juga cukup oke lampu yang atas nih cuman decal sepertinya ini ada tulisan supra tukunggu Toyota lagi kotornya Oke fashion speed nya juga Pak terpisah untuk spionnya sendiri ya nih dari plastik ada refektornya juga ya untuk interiornya sendiri ya hitam polos tidak ada detail apapun setir kanan dan kenapa saya bilang ini mirip banget sama modeler ya bisa dilihat juga dudukannya tuh yang di modeler kan ya dudukannya juga pakai yang begini ya yang model ada buletan dan perseginya ya jadi ya ini yakin sih saya ketinggalan modeler dan ini dia yang punya saya yang dari modeler bisa dilihat itu sama persis ya kan tuh sama persis nih cuman velgnya yang modeler ini udah saya ganti ya nih velgnya biasanya ya cetakan bodinya sama persis bisa dilihat juga itu ya kacanya juga sama di cup mesinnya juga enggak ada todelan sprayer terus ya bagian belakangnya juga sama detail samping juga sama detail bagian belakang juga sama aja ini castingan modeler ya Jadi ya kalau kalian pengen supra yang castingan modeler ini ya enggak saya enggak bilang gelek sih castingan modeler ini supra nya bagus menurut saya detail lampunya juga cukup oke detail di dalamnya ya bisa dilihat tuh detail dalamnya juga cukup oke detail lampu belakang juga oke tapi ya kalau kalian enggak demen putih ya solusinya si 123 hobi ini ya jawabannya ya Jadi kalau kalian pengen ngambil warna hitam merah atau silver di 123 hobi ini ada ya selain warna putih ini jadi ya alternatif buat ya soalnya modeler kan harus beli sepaket si supra ini sama mobil apa ya Oh sama Toyota MRS kalau nggak salah MRS Spider yang warna silver di kalau kalian mau beli satuannya sekarang udah ada ya tapi dengan brand yang berbeda alias 123 hobi ya ini not bad sih kalau kalian temen supra ya ini lumayan recommended tapi ya unlicensed ya sasis plastik dan ini enggak bisa rolling bukan karet sih tapi nggak usah rolling ya Jadi kalau kalian temen ini kayaknya di marketplace mungkin masih ada yang jualnya ya saya enggak ngecek soalnya tapi ya kalau kalian temen silahkan cari aja itu aja untuk video kali ini kasih buat nonton jangan lupa subscribe dan kita ketemu lagi di video selanjutnya doh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati